Intro Usai diskors oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur Papua sekaligus terdakwa kasus dugaan suap dan kreatifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Lukas NMB kembali digelar Rabu Siam Dalam sidang yang beragenda pembacaan tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar Terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp47,833,485,350 Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan komitetap Jaksa menuntut Lukas NMB 10 tahun, 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp1 miliar Subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Jaksa Penuntut Umum juga meminta Lukas dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Jika tidak membayarkan uang pengganti, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum terdakwa Lukas NMB, OC Kaligis menyatakan akan mengajukan pembelaan pada Kamis mendatang Seperti diberitakan, Lukas NMB diadili atas kasus dugaan suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Muhammad Ritwan, JAK TV